Intro Apakah sembilan wali ada wali Allah? Saya tidak tahu Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka Baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah Maka insya Allah mereka wali-wali Allah seorang-orang soleh Tapi berita sampai kepada kita Apakah bisa kita buktikan keautentikannya? Bahwasannya wali dulu begini, begini Ada pun cerita yang sampai kepada kita Contohnya Sunan Kali Jaga Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat? Ya tidak? Dalam film kan begitu Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu Sunan Kali Jaga, bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali Kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut Dia tidak sholat, tidak makan Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali Kalau begitu cara jadi wali, itu wali syetan Kalau begitu caranya Tidak sholat Itu wali syetan Sebenarnya itu mesti keliru Orang kok mungkin keliru, mesti keliru Tapi maksudnya Sehinggawa Islam mengantir rame Itu dimulai wali syetan Tapi tidak sehinggawa secara mutlak Pasti tidak Yang Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmarokonti bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok Kan tidak mungkin Sepertama jadi wali Sunan Ampel Yang Sunan Ampel, Ibrahim Asmarokonti Yang Sunan Ampel di Jumadil Kubro Dan Sunan Ampel itu ngajinya yang pasai, yang acai Tapi gampang ini ngomong Pertama si gawa Islam di Jawa itu wali Semana ini gawa Islam sudah di gede Tahmilannya itu wali Tapi nak min khai sumutlak Tentu tidak wali Karena sudah penyembah di Jawa Yang Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokonti bin Jumadil Kubro Jadi misalnya orang yang ngomong itu awal itu masyusah Awal itu masyusah Cuma gede ini kan memang ngerasih apa? Masyusah Paham gede, gede Awas ngerasih Sini-sini orang Tapi nak goblok itu sehingga ngisir terakhir Guru ini ngisir Rumah sama orang-orang Mereka nak goblok itu bisa di alasan Salah metode penjelasan Itu sebaiknya kalau menjelaskan itu nggak jelas Sehingga kita jadi goblok Lalu itu suka ngomong WI Pak Jani masih jelas, tapi tekem goblok Tia itu dididik untuk orang goblok-gobblok uang Ya usah kira Masyusah Memang ikutlah ngambilmu di Sikina Ali Supaya tahan gue Sikina Ali Jadi ketika Sikina Ali ricoh dengan Muawiyah Dengan ini itu Dengan Khawarif Ada orang mengkomplen Ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja Kenapa ketika kamu pemimpin negara kah Jadi apa sih ini Aku pas beliau-beliau pemimpin rakyatnya baik-baik kayak aku Pas aku pemimpin Uang itu kayak kue Jadi kalau saya ditanya Kenapa kamu alim gue Ya karena tadi Kenapa zaman bangun kok orang gue alim Karena menurutnya kayak saya Pas saya jadi kiai Jadi aku siap-siap ngeles Kalau S itu kayak politikus gitu Ngomong A maknanya B Ngomong B maknanya Latihan tadi politikus Tapi nanti Tapi buat dengk kalau dia sama kan Ya jadi jelas ya Nah terus yang pertama turun di Medina Menurut sebagian ulama itu Wailulil mutafikin Karena orang Medina itu paling buruk Dalam hal perdagangan Mereka terkenal tukang curang Zaman itu lah Ya zaman itu Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah Sesuai ajarannya Allah Wailul Lil mutafikin Alladzina illa taluh Alanna siya staufun Wa illa kaluhum Awazanuhum yukhtirun Jadi zaman itu Awalal Islam Ya tentu ini Gak bawaan Islam Bawaan watak orang Medina Seolah lagi Ini gak bawaan Islam Bawaan watak orang Medina Itu Nabi itu kagetnya bukan main Ketika melihat orang Medina Nak kulaan Satu kilo Itu jauhnya Satu kilo Ini orang orang suku Dikurangi Ini jenis apa? Allalina illa taluh Alanna siya staufun Kalau dia posisi kula Minta satu kilo itu penuh Ya staufun itu wafak Wafak itu penuh Tapi wa illa kaluhum awazanuhum Yusirun Kau gak ngedul Dikurangi Nah karena orang Medina itu punya watak seperti itu Pertama Quran turun di Medina itu Wa illul lil mutafifin Karena Rasulullah gak ingin tradisi itu berlanjut Setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka awal suratin nazalat bil medina adalah Wa illul lil mutafifin Mutafif itu siapa? Allalina itaktalu Alanna siya staufun Wa idha kaluhum awazanuhum yusir Nah terus Ayat itu oleh beberapa mufastir Termasuk Habib Salim As-Satiri Termasuk Ya tentu Syed Alawi Guru-gurunya Ya tentu termasuk Bahamun Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita orang Kalau berteman itu harus fair Harus fair gini Saya sendiri sebagai kiai Kalau dulan yang santri awan awanur 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 Mereka wai istirahat Karena saya membayangkan diri saya Nak didulani wong pas istirahat juga gak suka Jangan kamu jadi kiai Nak didulani awan awan gak suka Karena jam istirahat Kalau kamu tentang hak kamu kamu minta penuh Tapi di haknya orang lain kamu yusir Saya ulang lagi Kiasnya seperti itu Kita gak boleh Dengan apa Hak kita kita minta penuh Ketika orang lain Dikorang Misalnya saya sebagai kiai ini sampeyan Saya harus mau ulang sampeyan Karena saya mau ulang-mulang Kulauan itu terkenal ngalim Mulang-mulang dicucuk Saya tuh sering bilang ke istri saya Aku nak ramulang gusuh Karena aku terkenal orang ngalim Terkenal orang ngalim itu mulang-mulang ya Dicucuk Lalu gak mau ulang-mulang Aku dicucuk Terus walasannya apa Walasannya mulang kan imbang Cucuk paling raganya biar Cucuk paling gajarannya lima Mulang gajarannya satu Cucuk paling gajarannya Cucuk paling gajarannya Berarti saya mau ulang-mulang Tapi aku buat youtube itu Aku ramulang Kuih di poin lima Kamu ini Kamu ini harus ramulang Ngomponan Walaumat lain-lain Lain-lain Kalau kiair Ratamulang ngomponan Ini semua laki-laki Sampai Ratamulang Santri Kauan gue Kauan-kauan 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 Ini buat yang ngertik Ngandani Ngertik Kauan aktivis Itu gak boleh Ini katanya Habib Salim Masyati Gak boleh Kauan-kauan Anak kauan Anak kauan Kauan niru ilmu di bapak Bapak nanti ke pondok Bocah pas kuyang Kauan kembali Kauan-kauan Badini bali Santri Bapak nanti ke pondok Kalian kauan Kauan-kauan Bapak nanti ke pondok Bapak nanti ke pondok Bapak nanti ke pondok Oh, jodohan Santri lagi kuyang Sake Nah, aku mau dikasih 2 Takutlah Kauan-kauan Kauan-kauan Seneng Aku ngerati 2 Cere-cere Bapak nanti kuyang Aku ngerati 2 Masih 2 Kauan-kauan Mewah Mewah Kauan-kauan Aku mau ganggu barang Mewah Sake Mbak Man dengk Tentang Bapak nanti ke pondok Bapak nanti ke pondok Santri Guyan Nih kauan-kauan Kok bisa seng Padahal gak di sini karena guyon bagi orang miskin itu kemewaan oh mewah kan mewah semangku mewah orang tua ini rajin lelaskan maksudnya radiwarisah gole ilmu ya ratau untuk gole ratau kecekel coba itu seorang guyon oh mewah mewah sekali itu seorang guy yang bijak pasti nyeluk rasis menurut saya kita diri jadi nyeluk anakku loh ya tentu untuk hal yang gak penting kalau penting ya harus ini tentu yang sama-sama gak penting ini balinya untuk hal yang tidak itu kearifahnya bapak yang saya diri karena ya tadi gak fair kan ketika kita menuntut orang lain memenuhi anak kita ya setahun tapi ketika dengan orang lain kita yuk yuk siri itu kata kata Habib Salim Asyadiri wahada mizanul adil ini mizanul adil dan itu tidak harus dalam kontek al-makil wal-mauzun tidak hanya kontek timbangan dan takaran tapi perilaku sosial itu setuju wahada mizanul adil wahada makinul adil tapi tidak yahtas bil-makil wal-abil-mauzun tapi dalam sistem sese misalnya gini saya ini sudah fair mulai sampean di depan umum berarti saya milik publik dan saat ini keluarga saya gak ganggu saya kan gak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu fair apa enggak? enggak kan? karena ketika saya milik publik keluarga saya juga gak enggak kan? itu wahada mizanul adil ini poh fair luah kurang sampean misalnya kurang hamdhani kok mesra bikin buku ini ini dalam aku nanggarang gak ngarang salah karena momen mesra dalam kondisi fikir itu gak gampang gak gampang misalnya adiknya liburan di Jogja karena liburan terus mesra wih roh caraku haram ganggu gak gampang dalam kondisi darurat ekonomi uangnya seguh bikin buku itu mewah oh mewah sekali jangan kamu ganggu terus lu sanggup bikin wah bubar nah itu wahada mizanul adil wahada mizanul kalau setuju sangat-sangat setuju kalau merasa bapaknya nak jod badan itu kondok di badan santri santri pas bunyan rati terus santri 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 buruh-buruh masak kok bisa gudan mewah mewah kodokaran malpah kira-kira mewah sekali padahal yang merangsang mereka gudan mau kaya bayangnya jadi mantun yang suka bayangnya jadi dayi gondang hayal-hayal rokok joinan jadi misalnya ada orang bilang bersama itu keluarga lasem memang biut saya itu ada yang lasem karena biut saya dari sini dari lambaran itu dapat gus lasem jadi dulu desa nanya kudus sama lasem ya sudah bisa dan gusbah itu sarang mengajik sadis gusbah itu naruhan masalah 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 wajar kan misalnya ada orang menstatuskan gusbah itu kudus gusbah itu asem gusbah itu naruhan gusbah itu sarangan memang ada sekian gusbah itu saya secara ngaji di alamat dinaruhan saya turunan asem ya turunan gitu misalnya gusbah itu orang jeda ya bener si tihawak itu dipeneng jeda terima kasih